Saudara kita ingin informasi lain di mana TNI Angkatan Laut akan melengkapi diri dengan 5 unit kapal patroli cepat yang salah satunya diproduksi oleh putra-putri terbaik Indonesia di Kota Batam. 5 kapal patroli cepat tersebut nantinya akan menjaga kedaulatan dan keamanan laut wilayah Kuarmada I termasuk Selat Malaka. TNI Angkatan Laut terus berupaya membangun kekuatan nasional untuk menjaga kedaulatan laut dan keamanan laut negara, salah satunya dengan melengkapi alutsista milik negara. Untuk mengujudkan hal tersebut, TNI Angkatan Laut melaksanakan seremoni first steel cutting dan kill lying sebagai tanda dimulainya pembuatan kapal patroli cepat sebagai penunjang operasi TNI Angkatan Laut Kuarmada I. Acara yang dihadiri oleh Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana Madia TNI Ahmadi Heri Purwono ini dilakukan di galangan kapal PT Karimun Anugra Sejati Tanjung Uncang. Di tempat ini, proses pembuatan kapal patroli cepat yang menelan biaya hingga Rp220 miliar dengan ukuran 60 meter yang dilengkapi dengan meriam 40 mm dan memiliki daya lesat hingga 24 knot sepenuhnya dikerjakan oleh Putra Putri Indonesia. Di tahun 2022 ini, TNI Angkatan Laut akan membangun 5 unit kapal patroli cepat yang akan ditempatkan wilayah Kuarmada I termasuk perairan Selat Malaka. Ini kita mau serangkan steel cutting dan kill lying. Steel cutting itu artinya dimulainya pembangunan. Ini kita akan, TNI Angkatan Laut akan membangun kapal petroli kelas 60 meter. Ini adalah merupakan komitmen dari Pimpin Angkatan Laut bahwa memuas padai perkembangan lingkungan strategi ya dalam pandemi COVID-19, kemungkinan antara Rusia dengan Ukraine, nanti takutnya orang-orang yang dulunya ada pekerjaan menjadi terganggu ekonominya. Dengan dibangunnya kapal patroli di Batam, menunjukkan bahwa perekonomian pada bidang industri kapal telah bangkit setelah melewati masa sulit karena pandemi COVID-19. Hal ini juga salah satu upaya pemulihan ekonomi yang didukung oleh TNI Angkatan Laut. Demikian Aloisius Andi Wardana melaporkan.